Hai para pecinta antepelover, dimanapun kalian berada tentunya masih bersama saya di channel Candy Lovers Nah guys, setelah Abimana pulang ke rumah Sudirija lagi disini, begitu Kinan dan juga Abimana berada di sebuah kamar Kinan pun langsung memeluk Abimana dan mengobati luka-luka yang ada di wajah Abimana ya guys Disini pun terlihat Kinan yang begitu khawatir dan ketakutan akan kejadian yang pernah menimpa Abimana Kinan pun menangis dan mengatakan kepada Abi bahwa dirinya takut kehilangan Abimana Yang Abi yang mendengar perkataan dari Kinan seperti itu pun langsung saja, Abimana memeluk Kinanti Dan Abimana pun langsung menenangkan Kinanti dengan mengatakan bahwa dirinya akan baik-baik saja dan tentunya keselamatan Kinanti ada di tangan Abimana Disini Abimana pun mengatakan bahwa Abi pun akan melakukan segera cara untuk melindungi Kinanti dan juga keluarga Sudirija ya guys Dia tidak ingin melihat istrinya disini bersedih sehingga Abi pun mengatakan hal seperti itu untuk membuat Kinanti tenang tentunya Kinan pun yang mendengar akan hal itu tentu merasa bahagia dan sangat senang ya guys Karena disini Abimana akan melakukan segera cara untuk melindungi keluarga Sudirija tentunya untuk Kinanti Karena Abi begitu menyayangi dan mencintai Kinanti dengan sepenuh hatinya ya guys Dan di adegan berikutnya terlihat Amanda yang berada di kamar mandi dirinya pun terjatuh Namun kemudian Kinan menolongnya dan mendorong si Amanda ini keluar Namun ketika di luar dia pun bertemu dengan Abimana Dan Abimana memegang pundak dari Amanda dan mengatakan bahwa dirinya harus menjaga kesehatan dan keselamatannya Tentu saja Kinan pun disini begitu ketakutan jika Abimana mengetahui siapa Amanda sebenarnya Namun tetap saja Abimana tidak akan pernah berpaling dari Kinanti ya guys Karena dirinya begitu sayang dan juga cinta kepada Kinanti Di adegan berikutnya terlihat si Sengkang Baplang yang sedang mengintai keberadaan Abimana dan juga Kinanti Dia pun disini mengatakan bahwa Sengkang Baplang akan mendekati Kinanti untuk mencari tahu kelemahan dari Abimana Nah dia pun mengatakan jika dirinya mendekati Kinanti Maka akan lebih mudah untuk si Sengkang Baplang ini menghancurkan hubungan rumah tangga Abimana dan juga Kinanti Tentunya semua anggota keluarga Sudirja ya guys Itulah yang dikatakan si Sengkang Baplang di dalam hatinya Dan mudah-mudahan saja apa yang akan dilakukan Sengkang Baplang ini tidak akan berhasil untuk mencelakai Abi dan juga Kinanti ya guys Terlebih lagi kali ini Abi dan juga Kinanti begitu waspada Dan kali ini pun mereka akan menyiapkan bodyguard-bodyguard kepercayaan mereka untuk melindungi Abi dan juga Kinanti beserta keluarga Sudirja Namun disini tentunya terlihat di adegan berikutnya begitu menegangkan dimana ternyata Amanda yang selama ini Mimin anggap sudah berubah ya guys tentunya ternyata masih bisa belum berubah Dimana kali ini Amanda pun mengatakan di dalam hatinya bahwa tidak semudah itu untuk mengambil Abimana dari hidupnya Disini berarti Amanda masih belum bisa ikhlas dan melupakan Abimana Walau sesekali David selalu menasehatinya namun tetap saja otak yang bodohnya ini masih tetap berpacu kepada Abimana Sehingga akan membuat Abimana dan juga Kinanti akan hancur kembali dengan ambisi dirinya untuk mendapatkan Abimana Walaupun seperti yang kita sudah tahu ya guys bahwa kaki Amanda pun telah mengalami kepengkoran Namun dirinya tetap saja tidak pernah berubah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi Tangisan dirinya adalah tangisan palsu Dan mudah-mudahan saja kakinya Amanda ini akan tetap pengkor selamanya ya guys Agar si Amanda ini tidak bisa berjalan Karena kalau kaki Amanda ini sudah bisa berjalan Dan kemungkinan besar dia akan mencelakai Kinanti lagi Ya mudah-mudahan saja Pak Sutradara akan mendengarkan Tentang keluhan kita agar Amanda tetap pengkor selamanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!